PBB menyatakan bahwa tank-tank Israel menyerbu markas pasukan penjaga perdamaian PBB atau Unifil di Lebanon Selatan pada minggu 13 Oktober 2024. Meski demikian, Israel membantah pernyataan PBB tersebut. Bahkan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta Unifil untuk mundur. Sebab menurut Netanyahu, pasukan dari PBB tersebut dianggap sebagai perisai bagi kelompok Hisbullah Lebanon. Menurut Unifil, dua tank Merkava Israel menghancurkan gerbang utama sebuah pangkalan dan masuk secara paksa sebelum fajar pada minggu. Setelah tank-tank itu pergi, peluru meledak 100 meter jauhnya hingga mengeluarkan asap yang berembus melintasi pangkalan. Sementara itu, militer Israel mengatakan anggota Hisbullah telah menembakkan rudal anti-tank ke pasukan Israel dan melukai 25 tentara. Serangan itu sangat dekat dengan pos Unifil dan sebuah tank yang membantu mengevakuasi korban yang ditembaki kemudian mundur ke pos Unifil. Dalam sebuah pernyataan, militer Israel mengatakan mereka menggunakan tabir asap untuk memberikan perlindungan saat proses evakuasi tentara yang terluka, tetapi tindakan mereka tidak membahayakan pasukan penjaga perdamaian PBB. Netanyahu mengatakan dalam sebuah pernyataan yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, bahwa sudah waktunya untuk menarik Unifil dari benteng pertahanan Hisbullah dan dari zona pertempuran. Hisbullah membantah telah menggunakan kedekatan pasukan penjaga perdamaian PBB sebagai tempat perlindungan. Jurubicara PBB mengatakan bahwa penjaga perdamaian Unifil tetap berada di semua posisi. Ia mengulangi peringatan dari Sekretaris Jenderal PBB bahwa pasukan penjaga perdamaian tidak boleh menjadi sasaran. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!